Kemarin aku bikin ini cuma untuk cemilan bocil di rumah aja Pas temennya nyobain, eh malah banyak yang suka dong Sekalian aja gak sih kita jadikan ide jualan Karena emak-emaknya juga minta pada dibuat ini Guys ah, daripada penasaran, langsung aja kita bongkar resepnya yubalai Pertama disini aku siapkan sosis sapi, boleh juga menggunakan sosis ayam Buat satu sosisnya, aku potong menjadi dua bagian kayak gini Kemudian kita tusuk menggunakan tusukan sate Karena buat ide jualan, untuk sosisnya aku pakai yang harganya murah Yang satu packnya itu isi 24 peaches, harganya 16 ribu Nah oke bala, jadi kalau udah selesai langsung aja kita siapkan wadah Kemudian masukkan 50 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan Serta 225 ml air hangat kuku Aduk hingga tercampur rata, kemudian kita tutup dan diamkan selama 10 menit Kalau setelah 10 menit hasilnya berbusa kayak gini Berarti itu raginya aktif ya balan Bisa dipakai dan bisa ditambahkan terigu sebanyak 250 gram Tapi kalau setelah didiamkan selama 10 menit dan gak ada buli Berarti itu raginya udah gak aktif dan gak bisa dipakai balan Jangan ditambahin tepung terigu karena gak bakalan ngembang Nah oke, jadi ini tinggal kita aduk aja sampai tercampur rata dan gak ada tepung yang menggering lagi Kemudian tutup dan istirahatkan kembali selama 1 jam Tuh balan, ini hasil yang udah kita diamkan selama 1 jam Adonannya berserat dan mengembang 2 kali lipat Selanjutnya tinggal siapkan aja panir ataupun tepung roti Ambil sosis yang udah tadi kita tusuk menggunakan tusukan sate Kemudian tinggal kita gulung aja deh adonannya Adonannya mudah banget nempel ke sosisnya Pokoknya gak bakalan susah deh balan Kalau udah kayak gitu mah tinggal kita balut aja deh Menggunakan tepung roti ataupun tepung panir yang udah tadi kita siapkan Jangan lupa sambil diteken-tekan dikit Biar tepung panirnya nempel dan gak rontok pas digoreng Selanjutnya bisa langsung kita goreng di minyak panas Gunakan api sedang aja Kalau udah keemasan 24 keret kayak gini bisa langsung kita angkat Kemudian ditiriskan By the way buat yang self-hoc sama pan yang kugunakan Ini aku pake Ideal Lab tipe IL-22B Pan dengan bahan marmer anti lengket dan anti baret teknologi Jerman VDEF rup dan bisa digunakan di segala jenis kompor Tuh balan seneng banget deh hasilnya gembul-gembul dan gemoy kayak gini Satu peachesnya bisa kita jual dengan harga 3.000 rupiah Kak kalau sosisnya dimix sama keju mozzarella bisa gak? Bisa banget ya balan adonannya bakalan nempel dengan mudah sama kayak ke sosis Seriusan deh balan resep yang satu ini bener-bener kesukaan anakku banget Kalau anakku suka corn dog yang versi full sosis tanpa mozzarella Bener-bener cocok dijadikan ide jualan juga kan? Cara bikinnya juga simple dan mudah Gas langsung aja cobain ya Atau biar gak lupa bisa disep dulu aja resepnya